Intro Siapapun yang melakukan tindakan anarkis Akan berhadapan dengan TNI Siapapun yang melakukan tindakan anarkis 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 Tapi Siapapun yang melakukan tindakan anarkis 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 Hak Teritorial atau KZEE Kalau soal teritorial, China selama ini mengakui hak negara kita atas Pulau Natuna beserta perairan teritorialnya. Masalahnya sekarang, seberapa tegas dan gigih Indonesia mempertahankan sebagian ZEE yang kini disebut oleh Niongkok. Negara kita telah mengatur soal zona ekonomi ini dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia juga menandatangani Konvensi Internasional tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Love of the Sea atau ANTUS pada tahun 1982. China pun menjadi peserta ANKOS, tapi negara itu justru memanfaatkan aturan main hasil konvensi tersebut. Tapi negara itu justru memanfaatkan aturan main hasil konvensi tersebut untuk mengklaim sebagian besar wilayah ZEE di Laut Cina Selatan. Tiongkok bahkan telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Spatle sejak beberapa tahun lalu. Kali ini mengundang konflik ZEE bukan hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Dengan alasan historis, Tiongkok mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan itu lewat 9 garis imaginer putus-putus atau 9 dash line. Mahkamah di Arbitris di Dienhak sebetulnya telah menolak klaim Cina tersebut pada tahun 2016 saat memutuskan sengketa yang diajukan Filipina. Mahkamah menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Tiongkok menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Kini Cina terang-terangan mengabaikan putusan tersebut. Menjawab protes Indonesia, negara itu justru menggunakan dalih UNCLOS 1982 plus penguasaan historis Tiongkok atas perairan Cina Selatan. Bahkan jurubicara pemerintah Cina menegaskan apakah Indonesia menerimanya atau tidak fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan itu. Tekanan Indonesia terhadap Cina di perairan Natuna perlu diteruskan hingga menemukan solusi atas sengketa itu. Kehadiran kapal merang Republik Indonesia amat penting untuk memperlihatkan bahwa kita tidak menerima klaim Cina atas sebagian wilayah ZEE tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan lobby-lobby internasional untuk memaksa Tiongkok mematuhi konvensi hukum laut PBB dan putusan Mahkamah Abitres. Pemerintah sebaiknya pulang menjadi kekuatan di ASEAN untuk menghadapi Cina. Selama ini Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia terkesan bergerak sendiri-sendiri menghadapi sikap sewenang-wenang dari Tiongkok. Terima kasih telah menonton!